Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ahlan wa sahlan wa marhaban wikum fi konati fudulati lugatil arabiya Jumpa lagi dengan channel Kepo Bahasa Arab tempatnya belajar Bahasa Arab bagi pemula Pada kali ini kita akan belajar Bahasa Arab dari nol pada pertemuan yang ke-47 ya Di pertemuan yang ke-47 ini kita membahas isim-isim marfuq yaitu isim inna Sebelumnya kita sudah membahas isim kana ya Perhatikan di sini Inna wa akhuwatuha inna dan saudari-saudarinya Inna wa akhuwatuha taduhulu alal mubtada'i wal khobari Jadi inna dan saudari-saudarinya ini masuk kepada mubtada dan khobar ya Watanisibul mubtada'a watusama ismaha Dan Mubtada ya Dimansub maksudnya barisnya fathah ya Fathah yang pertama namanya ini mubtada ya Maka baris fathah yang pertama mubtada'a dan menyebutnya sebagai isim inna ya Watusama ismaha jadi dinamakan isim inna Watarfa'ul khobar watusama khobaroha Serta doma yang kedua atau khobarnya ya Barisnya doma di marfuq di rofa Dan menyebutnya sebagai khobar inna ya Dan menyebutnya sebagai khobar inna Kita berikan contoh ya Agar mudah kita pahami ya Perhatikan di sini Inna wa akhuwatuha Kita berikan contoh bahwasanya inna wa akhuwatuha ini masuk kepada mubtada dan khobar ya Ketika dimasuki inna maka dia menjadi isim inna Mubtada berubah menjadi isim inna dan khobarnya namanya khobar inna ya Jadi kalau belum ada inna dia disebut mubtada dan khobar Ketika dimasuki inna maka dinamakan isim inna Dan khobarnya dinamakan khobar inna Kita berikan contoh kalimat agar mudah kita pahami Allahu alimun Allah itu maha mengetahui ya Allah ini mubtada alimun ini khobar ya Maka ketika dimasuki inna Inna allaha alimun Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui Nah fungsi inna adalah Menasab mubtada Ya Menasab mubtada Karena ada inna maka Allahnya baris fathah Inna allaha Sering kita dengar dalam Al-Quran Inna allaha alimun Nah Allah ini dinamakan sebagai isim inna Sementara alimun disebut sebagai khobar inna ya Asal katanya adalah mubtada dan khobar ya Mubtadanya Allah Mubtada Kemudian alimun ini khobar Nah ketika dimasuki inna Maka mubtada dia menjadi mansuk Inna allaha Tidak boleh dibaca inna allahi atau inna allahu Tapi dibaca inna allaha Ya Karena Mubtadanya dimansuk Mansuk itu maksudnya Barisnya fathah Ya Dan khobarnya marfu Jadi dia tidak berubah khobarnya ya Disini juga marfu Disini tetap marfu Hanya yang berubah adalah mubtadanya Dari marfu Tama barisnya Maka ketika dimasuki inna Maka barisnya menjadi mansuk Inna allaha alimun Contoh yang kedua Mariamu Mujtahidatun Ya Mariamu ini Mubtada selalu Ma'arifah Ya Nama orang ma'arifah Allah itu ma'arifah Khobarnya nakira Nakira itu tanpa alif Lam Ya Kemudian ketika dimasuki Inna Maka inna mariamah Mujtahidatun Ya Nah perhatikan Mubtada marfu Khobar marfu Mariamu mujtahidun Mujtahidatun Karena kenapa memakai Tamar buta Karena mariam mu'annas Maka khobarnya juga mu'annas Ketika dimasuki Inna Maka Mariam berisnya mansuk Inna mariamah Sesungguhnya mariam Mujtahidatun Ya Bersungguh Sungguh Nah mariam dinamakan Isim inna Sementara Mujtahidatun Dinamakan khobar Inna Mesti dipahami ya Kemudian yang ketiga Abu Ka Tabibun Ayahmu Seorang dokter Ya Ini Asma'ul Khomsa Abu Ka Maka dia Ini Mubtada Ya Mubtada Marfu Dengan waw Karena dia Asma'ul Khomsa Ini Marfu Dengan Isim Mufrat Ya Abu Ka Tabibun Ayahmu Seorang Dokter Nah sekarang Kita masukkan Inna Masukkan Inna Ya Tadikan disini Inna Abaka Mansubnya Asma'ul Khomsa Dengan Alif Ya Inna Abaka Tabibun Ya Maka Maka Abaka Ini Isim Inna Mansub Almatu Nasbihi Al-Alif Jadi Dia Mansub Dan Tanda Nasobnya Itu Dengan Huruf Alif Ini Ya Kalau Dia Marfu Asma'ul Khomsa Dengan waw Ini Abu Ka Mubtada Marfu Almatu Rafihi Al-Waw Ya Karena Dia Asma'ul Khomsa Ketika Dimasuki Inna Karena Inna Ini adalah Huruf Nasab Ya Isimnya Mubtadanya Menjadi Mansub Didamakan Isim Inna Inna Abaka Tabibun Tabibun Parfu Ya Khobar Inna Bisa Dipahami Ya Kemudian Contoh Berikutnya Al-Muslimuna Sabiruna Ya Al-Muslimuna Sabiruna Ini pakai Alif Laham Ma'rifah Ya Mubtada Selalu Ma'rifah Ini Mana Alif Lahamnya Ketika Dia Disandarkan K K Di depan Sini Abuka Maka Dia Sudah Menjadi Ma'rifah Kalau Dia Disandarkan Kepada Kata Yang Lain Walaupun Dia Nak Kiram Maka Sudah Menjadi Ma'rifah Ya Sudah Menjadi Ma'rifah Ketika Dia Disandarkan Kepada Kata Yang Lain Ya Al-Muslimuna Ini Mubtada Marfual Maturafi Al-Waw Kenapa Waw Ini Jamak Muzakar Salim Kemudian Khabarnya Ini Marfu Wal Maturafi Al-Waw Dia Juga Jamak Muzakar Salim Nah Ketika Dimasuki Inna Innal Muslimina Ya Nah Perhatikan Disini Ada Inna Maka Disini Innal Muslimina Ya Jamak Muzakar Salim Maka Dia Mansup Mansupnya Dengan Ya Ya Mansupnya Dengan Ya Dan Disini Khabarnya Tetap Bentuknya Marfu Marfunya Dengan Innal Muslimina Sabiruna Ya Bisa dipahami Untuk Inna Wa Akhuatuh Ini Nah Ini Inna Ini Berlawanan Kaidanya Dengan Kana Kalau Kana Allahu Alimun Maka disini Kana Allahu Aliman Kalau Inna Inna Allaha Alimun Jadi Dia Berlawanan Kaidanya Mubtadanya Dimansup Kalau Inna Kemudian Khabarnya Dimarfu Mansup Itu Barisnya Fathah Marfu Itu Barisnya Domma Tapi Kalau Kana Kanallahu Maka Mubtadanya Marfu Barisnya Domma Sementara Khabarnya Ini Mansup Aliman Itu Kana Jadi Itu Bedanya Kana Dengan Inna Bisa Dipaham Bagi Teman Teman Yang Belum Paham Bisa Dituliskan Di Kolom Kementar Sekarang Kita Masuk Pada Akhwatu Inna Saudari Saudarinya Inna Jadi Fungsinya Sama Dengan Inna Yang Pertama Adalah Anna Diartikan Bahwa Ashhadu Anna Muhammadan Rasulullah Saya Bersaksi Bahwasannya Nabi Muhammad Rasulullah Perhatikan Saya Bersaksi Ini Fiil Mudari Anna Ashhadu Saya Bersaksi Anna Ini Fungsinya Sama Dengan Inna Fungsinya Sama Dengan Inna Dia Menasab Mubtada Anna Muhammadan Ini Namanya Isim Anna Sementara Rasul Dia Sebagai Khobar Anna Dan Dia Sebagai Mudauf Allah Mudauf Ilaih Mesti Faham Ya Kemudian Yang Kedua Adalah Ka'anna Seolah Ka'anna Al-kita Namirun Ya Seolah Al-kita Kucing Itu Harimau Ya Maka Al-kita Ini Mansub Ya Dia Sebagai Isim Ka'anna Sementara Namirun Ini Marfu Barisnya Domba Mansub Itu Baris Fathah Marfu Itu Baris Domba Ya Maka Namirun Ini Sebagai Khobar Ka'anna Bisa Dipahami Ya Lakinna Lakinna Itu Tetapi Ya Aliun Organiyun Ali Itu Orang Kaya Lakinnna Ukhtahu Ini Ukhtah Ini Sebagai Isim Lakinnna Hunya Ini Kembali Kepada Ali Ya Ukhtahu Saudarinya Fakiratun Fakiratun Ini Sebagai Khobar Inna Ya Isim Inna Mansub Khobar Inna Marfu Apa itu Mansub Baris Fathah Apa itu Marfu Baris Domba Bisa Dipahami Ya Berikutnya Yang Keempat Laita Kiranya Laita Li Imtihana Sahlun Seandainya Ujian Itu Mudah Ya Nah Imtihan Ini Isim Laita Mansub Dengan Fathah Ya Kemudian Sahlun Ini Khobar Laita Marfu Dengan Domba Ya Marfu Dengan Domba Bisa Dipahami Ya Kemudian Yang Terakhir Yang Kelima Lalla Mudah Mudah Lalla Ja'fara Najihun Nah Ini Laalla Ini Ja'fara Ini Isim Laalla Ya Isim Laalla Najihun Ini Khobar Laalla Fil Imtihani Ini Jermajur Ya Di Dalam Ujian Mudah Mudahan Ja'far Najihun Lulus Fil Imtihani Dalam Ujian Ini Isim Majurur Ya Isim Majurur Bisa dipahami Jadi Saudari Saudarinya Ini Ada Lima Ada Anna Bahwasanya Ka Anna Seolah Olah Kemudian Lakin Tetapi Laida Akhiranya Laalla Mudah-mudahan Jadi Bagi teman-teman Yang belum Paham Bisa Dituliskan Di kolom Kementer Menurutnya Isim Innah Ada Dua Yang pertama Zahir Yaitu Nampak Atau Dia bukan Kata Ganti Kemudian Yang kedua Damirun Kata Ganti Kita berikan Contoh Masing-masing Agar Mudah Kita Pahami Perhatikan Perhatikan Di sini Innallaha Samiun Sesungguhnya Allah Maha Mendengar Perhatikan Di sini Innah Ini huruf Huruf Innah Kemudian Ini Isim Innah Ini kenapa Dikatakan Isim Innazahir Ini Disebut Isimnya Tidak Diwakilkan Dengan Kata Ganti Ini khabar Innah Marfu Ini Isim Innah Mansub Innallaha Innallaha Alimun Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Maka Allah ini Dikatakan Isim Innazahir Dikatakan Isim Innazahir Yaitu Dibaca Tidak digantikan Dengan Kata Yang lain Sementara Damir Dia adalah Menggunakan Kata ganti Innahu Sami'un Ini Kata ganti Asalnya Itu adalah Innallaha Sami'un Tapi diganti Dengan Hu Innahu Sami'un Sesungguhnya Dia Maha Mendengar Innaha Maridun Sesungguhnya Dia Sakit Asalnya Disini adalah Innah Mariyama Maridutun Sesungguhnya Mariyam Itu sakit Tapi kalau kita Singkat Pake Damir Maka kita Sebut Innaha Karena Perempuan Kalau laki-laki Innahu Perempuan Innaha Innaha Maridutun Sakit Nah ini Hu Dengan Ha Disini Ini namanya Isim Innah Bentuknya Domir Sementara Kalau Tidak diwakilkan Itu dinamakan Dengan Zahir Tapi kalau Diwakilkan Disebut dengan Domir Bisa dipahami Ya Yang Terakhir Isim-Isim Marfuan Tawabi Jadi Tawabi Ini Adapun Tawabi akan datang Pembahasannya Pada isim Majurur Nah ini Tawabi Telah pengikut Maka dia akan Dibahas di akhir Di isim Majurur Kita masuk Pada latihan Teman-teman Bisa tuliskan Jawabannya Di kolom Komentar Nah masukkan Inna dan Kana Pada kalimat Berikut Ini kita sudah Lewati Kaidanya Kalau Kana Mubtadanya Dimarfuk Khabarnya Dimansub Kaanallahu Samian Tapi kalau Inna Mubtadanya Dimansub Khabarnya Dimarfuk Inna Allaha Samian Ya Nah sekarang Nomor satu Assalat Wajibatun Ya Salat itu Wajib Abuka Tobibun Ayahmu Dokter Ummu Kamu Marridatun Ibumu Seorang Perawat Anta Al-Alimun Kamu Seorang Alim Ya Al-Auladu La-Ibuna Anak-anak Itu sedang Bermain Ya Silahkan Masukkan Kana Dan Inna Pada Latihan Ini ya Silahkan Tuliskan Jawabannya Di kolom Komentar Demikian Sebagai Unfaat Barakuluh Assalamualaikum Rahmatullahi Wabarakatuh